Intro Salam, selamat pagi. Dan salam sehat seluruh jemaat yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini, Sabtu 11 Maret 2023, kami akan menyampaikan renungan singkat bertemakan Hati Mencerminkan Diri dari Kitab Amsal 27 ayat ke-19. Namun sebelum kami menyampaikan renungan pada pagi ini, mari kita dengarkan persembahan lagu pujian untuk Tuhan. Intro Jauh batu hampir, aku meninadengkan, Situ pasas nudi, si lehon mahal luar. Bapak Ibu, Jemaat Dalam Kasih Kristus, Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini diambil dari Kitab Amsal 27 ayat 19. Namun sebelum kami membacakan firman Tuhan, Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahan tintinya untuk mengucap syukur dan berterima kasih, karena Engkau memberikan nafas kehidupan buat kami hingga saat ini. Di mana sebentar lagi kami mendapatkan kesempatan untuk menyampikan firman-Mu melalui rendungan pagi hari ini Tuhan, kiranya rohmu yang kudus itu yang senasih bekerja, sehingga firman-Mu benar-benar hidup dan menjadi berkat kabar sukacita bagi seluruh Jemaat yang mendengarkan melalui channel online multimedia HKBP dan Pasar Resort Bali ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat dalam Kasih Kristus, firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat yang ke-19 mengatakan, Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Sekali lagi kami bacakan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dalam Kasih Kristus, firman Tuhan yang baru kami bacakan dan kita dengar bersama-sama pada pagi ini mengingatkan kita tentang persoalan hati manusia. Karena apa? Karena begitu pentingnya bagaimana kita hidup sebagai manusia, diciptakan Allah untuk bisa tetap menjaga suasana yang hati kita di dalam hati kita ini, atau di dalam keberadaan diri kita ini sebagai manusia, supaya kita tetap memiliki suasana hati yang bersih, damai, dan bersinar. Sudah tentu untuk menjaga atau memelihara bagaimana agar suasana hati kita agar tetap beres atau bersih, damai, dan bersinar adalah merupakan persoalan yang tidak mudah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena ketika hati kita sedang dilanda suasana galau, kalut, panik, khawatir, dan tidak beres, maka segala tindakan atau perbuatan yang kita lakukan juga akan menjadi tidak beres. Oleh sebab itu, penulis dalam kitab Amsal ingin menesarkan kepada kita untuk bagaimana caranya agar hati kita ini penuh dengan kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita dinasarkan agar kita tetap menjaga bagaimana suasana hati kita tetap baik dan beres? Sebab dari hati manusia juga, itu dapat menimbulkan berbagai ragam persoalan atau berbagai macam masalah dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menunjukkan bahwa ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hati manusia, sejak manusia itu diciptakan dari zaman Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, firman Tuhan melalui renungan pagi ini mengingkatkan kita agar kita sebagai manusia untuk tetap menjaga hati kita, agar kita tetap memiliki hati yang bersih, yang penuh damai dan sukacita dan bersinar. Karena itu kalau kita lihat dalam kitab Matius 15 ayat ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan hal ini dalam kehidupan keseharan kita, kerap kita dengar dalam berbagai pemberitaan media masa, prihal bagaimana terjadinya peristua pencurian, perzinahan, perselingkuhan, pembunuhan, sebagaimana berita viral akhir-akhir ini terjadi pembunuhan seorang ajudan yang bernama Yosua Hutabarat, oleh atasannya yaitu seorang jenderal polisi yang bernama Ferdi Sambo dan para pelaku lainnya. Tentu hal ini sangat mungkin terjadi diakibatkan oleh adanya niat di hati oleh para pelaku ataupun manusia tersebut. Oleh sebab itu sahabaan firman Tuhan pada renungan pagi ini mengingatkan kita agar supaya kita benar-benar menjaga hati kita, untuk tetap memiliki hati yang bersih, hati yang damai, hati yang bersinar, atau istilah zaman now memiliki hati yang positive thinking dalam segala hal dan situasi. Dan jika saat ini hati kita sedang dikuasai segala jenis rasa ketakutan, khawatir, kesombongan, keangkuhan, kemunafikan, dan kejahatan, maka sahabaan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk segera datang kepada Tuhan. Untuk mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan menyelidik hati kita. Karena Tuhan pasti sanggup memulihkan dan mengubah hati kita sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu tetaplah isi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari agar kita tetap bersih dan bersinar. Manakala hati kita tetap bersih dan bersinar, maka pastilah mengeluarkan hal-hal kebaikan, hal-hal yang baik pula dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi ini engkau memberikan kesempatan untuk merenungkan firmanmu Tuhan. Kiranya firman yang kami sampaikan di tengah-tengah jemaatmu secara online ini Tuhan, boleh hidup dan tinggal di hati kami dan firmanmu yang senang saya menuntun kehidupan kami di perjalanan hidup kami hari demi hari. Di dalam tangan kasihmu kami berdoa. Amin. Demikian renungan singkat pagi ini. Selamat beraktifitas. Horas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.